hai oke teman-teman semua jumpa lagi di channel YouTube Agus elektronik kali ini saya ada TV Sony ya TV Sony Vega Sony Vega 21 inch jadi kerusakan TV ini adalah tidak ada suara ya jadi gambar bagus tapi suaranya tidak ada sekarang saya akan ngetes nah seperti ini teman-teman jadi suaranya itu enggak ada ya oke kita bisa channel nah ini volumenya sudah tinggi ya tinggi sampai lima puluhan tetap tidak ada suara ya nah oke jadi langsung saja kita bongkar TV ini mungkin di jalur suara yang ada bermasalah ya atau mungkin spekernya yang bermasalah kita belum tahu ya kita akan bongkar ya tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung channel ini silahkan like dan subscribe channel saya dan aktifkan juga loncengnya agar teman-teman akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya oke langsung kita bongkar coi Sony AW21 P50 Sony Vega nah ini dia teman-teman penampakan di dalamnya penuh dengan debu ya oke jadi sebelum kita mengecek bagian suaranya kita bersihkan dulu sip oke teman-teman eh mesinnya sudah kita bersihkan ya oke teman-teman jadi untuk kasus kerusakan TV tidak ada suara ya tidak keluar suara jadi kita bisa ngecek ini bagian suara ya IC nya kita akan ngecek IC nya dulu nah disini dia teman-teman eh bisa jadi IC nya yang rusak ya tapi untuk lebih mudahnya kalau kerusakan TV tidak ada suara yang pertama itu kita harus cek bagian spekernya dulu ya ini dia kita akan ngecek spekernya ya jangan sampai spekernya yang rusak ya kita tidak susah-susah lagi untuk mengganti IC nya ya jadi yang pertama itu kita harus cek spekernya dulu ya jangan sampai spekernya yang putus oke oke kita ukur dulu untuk spekernya oke disini ada avometer manual ya bisa diperhatikan saya kalibrasi dulu nah kita ukur ini kemudian sudah saya lepas ya sudah lepas dari mesin atau bisa juga di cabut sebelahnya kita ukur dia nah ini dia teman-teman bisa diperhatikan oke jadi spekernya putus ya jar makometer tidak goyang sama sekali saya vibrasi oke oke spekernya putus saya akan cek untuk sebelahnya nah untuk sebelahnya juga nah jadi dia kiri kanan putus dua-dua ya nah jadi perhatikan teman-teman nah ternyata spekernya yang putus berarti untuk IC tidak ada masalah ya IC tidak ada masalah tapi kita harus tes dulu ya jadi solusinya harus diganti spekernya kiri kanan harus diganti nah sekarang kita akan pasang untuk mesinnya dan kita tes kebetulan disini saya ada speaker nah ini dia sama ya oke kita pasang dulu untuk mesinnya nasa teman-teman nah setelah semuanya terpasar ya kita bisa nyalakan oke antene kita pasang dulu nah TV sudah nyala teman-teman bisa dilihat lampu indikatornya ya oke perhatikan TV sudah nyala kita tes speaker nya tes untuk speaker yang baru nah nanti kita solder nah bisa diperhatikan oke 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 tetap jadi seperti itu ya teman-teman untuk kasus TV yang rusak tidak ada suaranya sebelum kita kita periksa IC nya ya kita cek dulu spekernya jangan sampai spekernya jebol kita nggak susah-susah lagi untuk mengganti IC nya oke atau ngecek apanya yang rusak di bagian audio ya baiklah teman-teman nah ini kita putus ya kita putus dan kita solder disini oke 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 Terima kasih telah menonton 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 Fokus ya Oke Terima kasih telah menonton Oke baiklah teman teman Mungkin sekian dulu video saya kali ini Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Jangan lupa like dan subscribe channel saya Sip